Waterpump lumayan sering ganti kalau untuk Fiesta Waterpump, nah ini yang beda nih Kita bicara TCM itu macam-macam Ada yang baru gak sampai 30 ribu sudah kena Terima kasih telah menonton Oke, balik lagi dengan semuanya, sekarang nonton Prolivo channel Channel yang bahas mobil, bengkel, dan lain-lain Pokoknya seputar mobil Kali ini kita mau bahas Perfak Ford Fiesta Dan saya udah bareng sama Om Ferry Halo Om Ferry ini dari Verlindo Engineering Ford, bengkel spesialis Ford Bagi kalian yang mantengin channel ini Pasti udah akrab kita udah berapa kali om ya Tiga kali mungkin Udah tiga kali shoot Dan banyak kasih masukan mengenai mobil Ford Jadi sekarang kita mau bahas itu Om Spare part Ford Fiesta Ford Fiesta dulu ya Yang lain masih judul Ford Fiesta Ford Fiesta itu kan unitnya banyak banget Tapi Begkel resminya udah Tinggal sedikit, mungkin masih ada ya Tapi tinggal sedikit Nah, spare part Ford Fiesta ini Gampang gak sih Om didapet Pertama itu dulu Untuk spare part sampai saat ini masih termasuk gampang untuk didapat Di sini kita masih di support RMA untuk original part nya Originalnya ada RMA Masih ada untuk equivalent-equivalent atau yang kita bilang alternatif atau Taiwan atau imitasi juga masih banyak sekali Oh gitu Sebentar, biasanya spare part itu kan ada Biasanya spare part itu kan ada Genuine ya kan Original Terus yang kedua itu ada Aftermarket tapi Produsennya ini vendornya Genuine OIM istilahnya OIM juga ada Ada Terus ada yang KW lah gitu Iya KW Betul Ya KW KW Taiwan atau apa lah ya Jadi itu Tiga-tiganya ada? Ada semua masih Ada semua masih banyak Ada semua Oke Sekarang kita mulai dari pas moving on Namanya mobil dipakai Iya Banyak komponen-komponen yang Harus diganti rutin Iya Misalnya Kampas rem Kampas rem betul Kampas rem Ngerawat portuesta itu mahal Atau Bener nggak kalau portuesta itu murah Tentang harganya Boleh muka-mukaan? Boleh silahkan Berani ya? Boleh Oke Dari Kampas rem om Kampas rem Genuine Kampas rem Genuine biasanya sekitar 800an 800an itu untuk Depan Depan Satu sehat Yes Belakang satu sehat juga sekitar Belakang nggak sampai sih Cuma saya Kita jarang jual untuk belakang Mungkin belakang sekitar 500-600 200-600 Genuine Iya Tata ya 800 Kampas rem depan 500an Kampas rem belakang Genuine Alternatifnya OEM ada? Ada OEMnya OEMnya ada imitasinya juga ada OEM itu dari merek apa? Komoko 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 ini berarti Support Ford Support Ford juga Pendornya Ford Itu beda harganya? Jauh Kayak kalau kita ambil terek langsung Lumayan lah harganya di bawah itu Di bawah itu Ya kalau saya bisa sebut mungkin sekitar 450-an Wah Berarti hampir Hampir 50% ya? 50-50% ya? Iya 450 450 untuk Kampas yang depan Iya Kampas yang belakang mungkin lebih murah lagi Lebih murah lagi Dan Brembo pun ternyata juga ada Brembo juga ada Brembo ini aftermarket ya? Iya Tapi original Brembo Bagus Brembo Lebih mahal dari OEM? Sama 450-an Oh Sama dengan OEM? Sama Masih lebih murah dari Genuine? Masih lebih murah dari Genuine Brembo 450 ribu Kampas rem depan for Fiesta Ini untuk semua tipe? Sama? Fiesta sama semua Sama semua Kampas remnya? Sama semua Kampas rem oke ya Terus yang paling sering filter oli? Filter oli sekitar 80 ribu 80-90 ribu Oh iya Genuine Genuine Filter oli lebih baik sih pakai Genuine saja lah Genuine saja karena murah ya? Iya Ya memang bisa menggunakan merk-merk lain Seperti orang bilang kadang pakai Innova bisa Memang ukurannya sama Ya menurut saya tidak masalah sih Tapi lebih baik menggunakan Genuine saja Toh tidak mahal Bentuknya sama dengan Mirip dengan Innova Mirip Mirip dengan Innova Bisa dipakai Tapi Genuine pun harganya cuma 80 ribu Iya Filter oli Filter udara om? Filter udara 140-an kalau nggak salah Itu Genuine? Genuine Filter udara Genuine Filter udara pun sebaiknya Genuine saja Harganya-harganya segitu Sebaiknya Genuine 140 ribu Normal lah ya Normal Normal Dengan merk Jepang Kalau Genuine yang beneran di benderes ini pun Ya sebanding ya Sebanding saya rasa Sebanding ya Bahkan bisa lebih murah Ada yang lebih mahal maksudnya di kelas itu Oke Filter udara, filter oli Terus apa lagi om? Ada V-Bell 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 range harganya itu Mulai dari Yang murahan itu Mungkin ada 200-250 Tapi saya nggak jual Terus kalau yang Genuine Ya kalau kita bicara Genuine 700-an 700 V-Bell 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 Nggak sampe Dengan build V-Bell Cuman 440 Kalo nggak salah V-Bell Genuine Genuine Jangan pakai KW-KWan Ford V-Stay itu 440 ribu V-Bell V-Bell Komponen musim способ musim mungkin itu aja ya V-Bell agak-agak ini juga agak aneh juga Waterpump tapi dihitung sebagai menghasilkan rutin ya? ya rutin untuk beberapa tahun ya 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 oh di mobil lain kan lama banget gitu di Ford Fiesta agak cepet ya kita harus akuin itu berapa harganya om? untuk genuinya 1 juta Waterpump itu 1 juta genuin? ya untuk equivalent ya sekitar 400, 500, 600 ada pokoknya 400, 500, 600 itu ada ya? iya equivalent berarti yang baik OIM maupun imitasi itu? iya ya mungkin kalau boleh saya sebut kayak Merkate gitu kalau OIM ada? OIM itu yang pendornya Ford? itu saya belum ketemu belum nemu? jadi Waterpump ini cuma ada genuin atau imitasi atau merk lain atau author market? iya oke genuinnya 1 juta iya Waterpump kaki-kaki om kaki-kaki pusing? kaki-kaki kalau Fiesta memang paling sering sebenarnya di rack-end sama terotnya oh malah? malah rack-end? iya rack-end atau long terot lah kalau orang bilang long terot atau terotnya oh pusing ya pusing kita beda istilah beda istilah pusing kalau kita cuma mau ganti pusingnya biasanya memang tidak ada genuin pasti barang-barang imitasi kalau yang genuin satu set satu set berikut arm betul oh gitu pusing berikut arm genuin itu berapa? belum pernah jual rata-rata cuma ganti pusingnya saja tapi ada ya? ada-ada oke terot 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 itu range dari harga jenuin dulu ya jenuin terot jenuin mungkin 700-800 mungkin ya 800-800 terot ya longnya juga satu biji satu biji satu biji oke kalau imitasi nya lumayan naik mahal ya kalau long terotnya sama segituan segituan satu kan kalau long terot pakenya itu 700-800-900 kalau OIM atau imitasi imitasinya mulai dari 200 sampai 200 ada ya 200 ada kalau yang agak bagusan sih sekitar kita jual sekitar 300-an 300-an itu merek apa? 300-an itu dari Thailand dari Thailand eh bukan vendor Ford juga? Ford juga vendor Ford berarti OIM dong? iya OIM ini 300-an nah kalau kalian pengen hemat cari sepepat yang OIM walaupun bukan jenuin tapi mereka biasa support jenuin iya terus kalau slow moving om kita langsung aja slow moving yang susah gitu yang lama itu apa? slow moving mungkin yang lama ya jarang sih sampai saat ini masih jarang cuma ada yang mungkin seperti komponen ECU itu agak susah SEU 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 susah kalau di transmisi cenderung mudah kontrol modul TCM atau apa namanya CFOC atau lever itu itu gampang kita hampir selalu stok itu ada stok tapi kalau SEU nggak ada? tapi di sini develop itu bisa inden? bisa, bisa bisa berapa lama? kalau di RMA ada paling nggak sampai seminggu sudah keluar tapi misalnya barang di Indonesia kosong mungkin 1-2 bulan 1-2 bulan ECU dan harganya lumayan ECU Fiesta kalau yang kita pernah order 1-6 sebenarnya nggak mahal ya nggak sampai 5 juta kok itu ECU-nya oh murah ECU-nya di bawah 5 juta? iya tapi ya mungkin inden ya karena Pelindo nggak stok nggak stok malah kontrol modul transmisi stok itu sering, itu lebih sering kenapa? apakah transmisi Fiesta sering turun di sini? atau overhaul? banyak sekali banyak sekali nah ini jadi catatan juga kalau Fiesta berarti sering ya? itu ada umurnya lah ada umurnya saya nggak bisa ngomong berapa tahun tapi itu ada umurnya berarti nggak seawet ECU? iya sekitar berapa puluh ribu? 100 ribu? kita bicara TCM itu macam-macam ada yang baru nggak sampai 30 ribu sudah kena ada yang sampai 100 ribu juga nggak kena juga ada tergantung perawatan tergantung perawatan tergantung perawatan dan hokinya dan kondisi jalanan yang dilewatin juga iya cara dia pakai mobilnya bagaimana oke pasti oh iya satu lagi part body body part sudah pasti inden sudah pasti inden? iya di RMA pun inden? setahu saya iya nah jadi Fiesta paling mungkin di tempat-tempat tertentu ada yang spesialis body part mungkin mereka stok kurang tahu misalnya seperti di atrim atau di kemayoran barangkali tapi tetap saya rasa tidak mungkin mungkin yang di stok paling cuma cover stion lampu lampu mungkin headlamp kalau body-body kalau sudah seperti kita bicara bumper saya rasa tidak ada yang stok itu copotan mungkin orang lebih banyak sehari oh iya iya cepat podpesa mungkin copotan yang lebih gampang iya betul dan Ferlindo gak main body part ya? enggak kita gak main body part gak main body part oke mungkin nanti kita sambung lagi ya makanya buat sambungan video ini kalian bisa ketik di kolom komentar apa aja yang pengen diketahui tentang part part atau spare part dari Ford Fiesta sementara itu dulu jadi partnya tadi udah ada harganya semua buat yang miara Ford Fiesta bisa ada gambaran dan buat yang pengen service segala macam atau yang partnya pengen dapatnya cepat bisa langsung ke sini ke Ferlindo terutama yang tinggal di Tangerang dan sekitarnya ini lokasinya di Gading Serpong di Gading Serpong deket Kecamatan Kelabadua alamat pastinya ada di sini nih sama di kolom deskripsi oke makasih banyak Om Feri nanti kita lanjut lagi obrolan kita mengenai mobil Ford yang lainnya oke makasih banyak udah nonton jangan lupa pantangin terus ProLive Ford Channel thank you sub indo by broth3rmax terima kasih sub indo by broth3rmax